Intro Halo assalamualaikum Kembali lagi dengan youtube channel saya Diputri Moms Mekah Nah mom sekali ini Sesuai judulnya aku mau membagikan Ke kalian resep puding ubi Seperti yang kalian lihat Disini sudah ada bahan-bahan Yang sudah saya siapkan Di antaranya ada air 1000 ml Gula pasir 4 sendok makan Ubi ungu sekitar 3 biji Atau 3 buah ukuran sedang 1 bungkus agar-agar putih Kalian bisa pakai merek apa aja 1 bungkus susu kental manis putih 1 bungkus santan instan Kalau kalian mau kalian bisa pakai Santan biasa Dan terakhir ada 2 sendok makan Tepung maizena Mohon maaf disini saya Nggak sertakan fotonya ya Pertama-tama Ubi ungunya kita rebus dulu ya Sampai benar-benar lembek Nah sekarang sudah mendidih Sekarang kita angkat ya Lalu kita haluskan Nah ini mau saya haluskan pakai blender Kalau kalian nggak punya blender Kalian bisa pakai apa aja Untuk menghaluskan bahan makanan Nah disini kita tambahkan air sedikit ya Nah ini udah halus Sudah saya pindahkan ke dalam panci Sekarang kita masukkan bahan-bahan yang lainnya ya Masukkan air sedikit demi sedikit Diaduk-aduk terus Agar semua bahan tercampur Masukkan gula pasir Kalau kalian suka manis Kalian boleh tambahkan sesuai selera kalian Masukkan bubuk agar-agarnya Terima kasih telah menonton! Masukkan susu kental manis Terakhir, masukkan santan instan Aduk-aduk dulu sebelum dimasak ya Sebelum pudingnya mendidih Kita larutkan dulu 2 sendok makan tepung maizena Dengan sedikit air Lalu kita masukkan ke dalam Larutan pudingnya yang sedang dimasak Nah ini maizenanya dimasukkan Sebelum mendidih ya Kurang lebih sekitar di menit ke 5 Atau di menit ke 10 Saat baru pertama kali dimasak Baru dimasukkan tepung maizenanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini teksturnya sudah mulai berat ya Saat diaduk Tandanya sebentar lagi mau mateng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah mendidih Sekarang kita tuang ke dalam cetakan ya Nah ini saya tuang ke dalam cetakan Kemudian kita dinginkan sebentar Sampai uapnya hilang Kemudian kita taruh di kulkas Kurang lebih 2 jam Nah ini dia hasilnya Puding ubi ungu Jika kalian suka dengan resep saya Kalian bisa praktekan di rumah Dan jangan lupa share di sosial media kalian Jangan lupa tag di instagram saya ya Buat kalian yang belum berteman dengan saya di instagram Kalian bisa follow dulu instagram saya Add di Putri Meka Terima kasih sudah menonton! Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya